Senyukir anu make bahan dasar kai sono keling, anu dihasilkan ku salah seorang nonoman asal Kabupaten Sumedang, payudi parasanku masyarakat di sakuliah Indonesia, samalah tepikamakalangan kanagara dengen. Eta pengarajin berakin dirina produksi eta hasil kerajinan tei mucunghul tina kalanganan turta diajar secara otodidak. Yudha Herlian Syah nonoman anu lahir tanggal 22 Mei 1880 asli Sumedang, mimiti ngeriah seniukir kai tisaprak tahun 2008. Idena mucunghul nalikadirina nitenan selasai jacara di Anco, turta kairut kanan sten anu ngajualan mengpirang ukiran tina bahan kai. Muniang tina karep diajar sarta muser kana seniukir antukna dinatang 2012 yudha mampu ngehasilkan karya ukir anu mang lupa aksesoris anu wanguna ring old school atau cincin. Antukna yudha ngeriah produksi mengpikiran karya tim miti patung gede turletik, kacamata pipah roko jam tangan jeng cincin. Awal-awal dulu main-main ke pasar seni Anco, melihat-lihat orang-orang lagi pada mikir, saya tertarik begitu menggunakan kayu sonokolin. Sonokolin, selain sonokolin bisa pakai apa aja? Ya, kayu-kayu limbah kayak yang dari sungai-sungai. Oh itu bisa-bisa juga dijalankan bahannya? Misalnya kayu dari sungai udah padat, udah lama, udah tua membuat ini. Misalnya patung kecil sama patung full badan, kita harus mensinkronikan kepala, tangan, badan. Itu untuk proses pembuatannya itu bisa berapa lama.